Catat dan ingat namanya, Paulinus Apli Kapi calon bomber masa depan Persebaya Surabaya. Slavko jadi pemain Persebaya terbaik bulan September. Hai hai hai, halo bonek dan bonita, berjumpa lagi di channel Persebaya Every Day. Seperti biasa, Nimin menyiapkan berita seputar Persebaya terupdate untuk kalian. Selamat menyaksikan. Catat dan ingat namanya, Paulinus Apli Kapi calon bomber masa depan Persebaya Surabaya. Dilansir dari jawapos.com, nama Paulinus Apli Kapi semakin sering terdengar di dunia sepak bola junior Indonesia, khususnya bagi pendukung setiap Persebaya Surabaya. Pada ajang elite pro akademi, EPA, 2024-2025 kategori U20, penyerang muda berbakat ini berhasil mencuri perhatian dengan mencetak 3 gol hanya dalam 2 match day awal. Kehebatan Linus, sapaan akrabnya, membuatnya menjadi top score sementara di EPA U20. Meski usianya baru 16 tahun, dia mampu bersaing dengan pemain yang lebih tua. Bahkan seharusnya Linus masih bermain di EPA U16. Namun, potensinya yang luar biasa membuat pelatih memutuskan untuk mempromosikannya ke tim U20, dan dia membuktikan dirinya layak berada di sana. Slavko jadi pemain Persebaya terbaik bulan September Dilansir dari detik.com, Slavko Damjanovic terpilih sebagai pemain Persebaya Surabaya terbaik untuk bulan September. Slavko meraih polling terbanyak dari Bonek dan Bonita. Terdapat 4 nominasi pemain terbaik Persebaya pada bulan September. Mereka adalah Slavko Damjanovic, Malik Rizaldi, Flavio Silva, dan Andhika Ramadhani. Keempat pemain tersebut dinilai tim pelatih dan manajemen memiliki performa paling bagus di dalam lapangan dan luar lapangan. Dari nominasi itu, Bonek dan Bonita melakukan polling. Hasilnya, Slavko unggul dari 3 pemain lainnya. Back asal Montenegro itu mendapatkan 69% suara dari 7.889 voters. Saya sangat senang dan bangga kepada tim, dan terima kasih kepada dukungan Bonek Bonita yang sangat loyal kepada kami. Saya akan melakukan yang terbaik untuk tim ini sehingga kita bisa mencapai tujuan bersama. Jekata Slavko setelah dipilih menjadi pemain terbaik bulan September dilansir dari laman resmi Persebaya, Senin, 7 Oktober 2024. Slavko memang tampil impresif selama bulan September. Dia berhasil mengantarkan Persebaya meraih 10 poin dalam 4 pertandingan. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton, salam satunya Li, Wani. Terima kasih sudah nonton, salam satunya Li. Terima kasih sudah nonton, salam satunya Li. Terima kasih telah menonton